Intro Dilansir dari viva.co.id Mantan Kapolda Metro Jaya jadi tersangka makar Mantan Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi M. Sofyan Yaakob ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar Penetapan status tersebut berangkat dari laporan seseorang di Baris Krim Mabes Polri Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Iwono mengatakan kasus tersebut telah dilimpekan ke Polda Metro Jaya Sudah tersangka kasusnya pelimpahan dari Baris Krim Polri kata Argo kepada wartawan Senin 10 Juni 2019 Hanya saja Argo belum membeberkan waktu penetapan tersangka tersebut Penetapan katanya dilakukan beberapa waktu lalu Sofyan sedianya akan diperiksa sebagai tersangka di Direkturat Reserse Kriminal Umum Poli Metro Jaya Senin 10 Juni 2019 Pukul 10.00 WIB Hanya saja ia berhalangan hadir karena sakit Ditunda ya pemeriksaannya kata Argo Sementara itu kuasa hukum Sofyan Ahmad Yani juga membenarkan adanya pemeriksaan tersebut Hari ini ia datang ke Polda Metro Jaya guna memberikan surat permohonan penjadwalan ulang kepada penyidik Ya hari ini Pak Sofyan Yakub dijadwalkan pemeriksaan Tapi beliau berhalangan karena sakit Pada hari ini tadi kita antar ke penyidik untuk dijadwalkan ulang Kata Yani di Mapolda Metro Jaya Senin 10 Juni 2019 Terkait jadwal pemeriksaan ulang Yani mengaku siap untuk menghadirkan Sofyan minggu depan Hanya saja keputusan pemeriksaan lanjut pintu Ia serahkan ke penyidik Tergantung penyidiknya kapan Ya seminggu ke depan lah lebih kurang katanya Lebih lanjut Yani menerangkan Jika Sofyan Yakub telah ditetapkan sebagai tersangka Di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu Pelapor kliennya kata dia Sama dengan pelapor tersangka bukaan makar Egi Sujana Laporannya ya waktu itu yang lapor ramai-ramai Pelapornya sama kayak yang melaporkan Egi Sujana kata Yani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!